Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat anda semuanya Ya kali ini Sony Trinitron KV BM21M40 Ya kerusakannya sulit start ya Dan setelah start katanya kabur Ya entah kabur siaran atau kabur apa ya Saya coba disini terlihat ya lampu berkedip Satu, dua, tiga, empat, lima Ya lima kali sekitar ya Kita coba on kan Pakai channel Ya ada suara Ya jadi TV ini sangat sulit untuk hidup Restart-restart ya Ya indikator berkedip lima kali Ya langsung saja saya coba buka Oke saya sudah membuka TV ini Dan jika tadi kita perhatikannya lampu indikator berkedip Jika bukan lima, empat ya Kita coba ulang dan coba kita hitung ke depannya Oke saya coba on kan Bismillahirrahmanirrahim Ya dan Saya informasikan bahwasannya TV ini sudah dikerja sama twister lain ya Kata orangnya Namun tidak membuahkan hasil ya Oke kita coba On kan Ya kita hitung coba ya Lampu indikatornya Satu, dua, tiga, empat Ya empat ya Coba kita hitung lagi Satu, dua, tiga, empat Ya oke empat ya Kita hitung lagi Satu Ya benar banget empat ya Oke saya coba naikkan dulu screen Karena sepertinya sempat hidup ya Saya coba naikkan screen playback Dan kita coba tekan lagi channel Kita lihat Apa kejalannya Apakah vertikal Oke belum tampak Saya coba naikkan lagi screennya Ya dan kita coba on kan Oke itu dia ya Ya ternyata gangguan vertikal ya Jadi kedipan empat itu Menandakan gangguan vertikal Ya dan sepertinya Tabungnya juga sudah bermasalah ya Apakah bisa selamat Tabung Sony Ya dikarenakan Sony ini sudah cukup Usianya sudah cukup lama ya Oke apakah bisa kita tembak Jika bisa Ya Alhamdulillah ya Oke dan Saya coba melakukan Perbaikan pada Vertikal Ya dan sepertinya di area vertikal Ya sudah pernah dikerja ya Oke disini kita lihat D605 Ya sebagai Protect vertikal Sudah dilepas ya Oke saya coba-coba mencari tahu Mungkin saja ya Sepertinya pada LKL Mengalami kerusakannya di area vertikal Ya disini Ada tiga ya Ada tiga LKL Yang pertama untuk VCC linearnya ya Plus minus 220 220 mikro 25 volt Mengalami kering Ya kemudian juga 220 mikro 35 volt Pada output ya Pada LKL output Juga mengalami kering Dan baru satu yang sudah pernah diganti Oleh Tuser sebelumnya ya Yaitu 100 mikro 50 voltnya ya Oke saya coba mengganti Ketiga LKL yang Suak Kemudian kita akan uji ulang Ya setelah Mengganti Tiga buah LKL ya Pada VCC nya Juga pada outputnya Oke saya coba Langsung mengujinya Karena tombolnya di atas Tidak sampai kabelnya Cukup kita sentuh ya Kita sentuh Oh sudah on ya Langsung sudah on Oke dan Sudah dapat hidup Namun Terlihat ya Bahwasannya Tabung Bermasalah Saya coba Tembak tabungnya Saya kurangi dulu Screennya ya Oke kita akan coba Tembak tabung Apakah bisa Atau tidak Oke tetap di Channel saya Ya disini saya Sudah melakukan Penembakan tabung ya Namun Satu warna ya Satu warna mengalami Kecacatannya Tidak mau lagi Mernyala Sudah lama Saya tembak Namun tidak mau Menyala Yaitu Pada KR ya Ini Bagus Bagus Kemudian disini Katoda rednya Tidak bisa Bernyala Ya dan Namun tadi Namun kita lihat tadi ya Bahwasannya Gambar Resernya biru Ya jadi Kemungkinan Pergantian IC video ini Salah mungkin Atau mungkin Ada juga Kecacatan Pada Rangkaian RGB nya Ya yang harusnya Bernyalahnya Merah Ya Raster merah Karena Katoda rednya Yang bermasalah Atau mungkin Salah Tulis ini Ya tapi kayaknya Tidak ya Disini KR ya Yang mengalami masalah Pada Yang pertama Oke jadi Saya coba Lakukan Pergantian tabung Jika masih ada Stok ya Ya setelah Pergantian tabung Dan hasilnya Sempurna ya Cantik Oke Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Di share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa